Hai assalamualaikum terhadap welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin video DIY room decor yang ke-21 akhirnya aku udah nyampe 21 guys untuk DIY room decor so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video Oke yang pertama aku punya wadah kayak gini ini tuh tempat biskuit gitu guys ini udah kepeke banget dan udah ke karatan gitu dan aku punya kain ini tuh kain aku dapat dari teman aku yang kebetulan tukang jahit gitu Nah aku lapisi di bagian pinggirnya pakai kain ini guys itu udah aku potong-potong sesuai dengan ukurannya dan aku tempelin pakai lem tembak ya terus di bagian dalamnya aku juga mau tutupin pakai kain ini dan aku udah potong sesuai dengan ukurannya terus aku tepikin pakai lem tembak juga guys jadi di rapi-rapiin aja ya serapi mungkin terus di bagian dan pinggirannya aku juga lapisnya kain jadi semuanya aku tutup pakai kain gitu guys dan udah aku potong ya karena aku gak shoot ya proses potongnya biar lebih cepet aja dan enggak memakan waktu gitu guys nah ini hasilnya emang kayak enggak rapi gitu kan dibagi nah ini aku pakai lem tembak untuk nempelin di bagian yang belum ketempel kayak gitu nah udah selesai kayak gini guys terus aku punya kardus ini udah aku potong ya dan ini aku tempelin lagi pakai kardus biar lebih tebel gitu terus aku lapisi juga pakai kain guys jadi dipungkus kain gitu ini sisanya guys tinggal di lem aja pakai lem tembak nah kayak gini ini untuk di bagian bawahnya gak apa-apa ya enggak tapi rapi banget gak kebungkus gitu juga nggak apa-apa karena nanti gak bakalan kelihatan tuh nah udah selesai deh kayak gini guys langsung aja aku mau coba masukin ke toplesnya ke wadahnya yang tadi aku masukinnya kayak gini guys jadi aku dicek dulu ya kayak gini nah kemudian aku mau tempelinnya pakai lem tembak jadi biar rekat gitu guys tuh tinggal ditempelin aja nah langsung aku taruh di bagian yang tadi jadi aku agak ke bawah gitu ya enggak enggak pas di tengah-tengahnya gitu guys nah udah jadi deh seperti ini guys tuh hasilnya ya lumayan lah ya Nah untuk di bagian atasnya karena enggak rapi tuh kayak iu banget gitu aku pakai rendah bulu-bulu gitu ini tuh sisa hadiah bahan DIY aku yang dulu-dulu banget aku pernah beli nanti aku bakalan taruh di description box ya kalau misalkan kalian mau tanya bahan-bahan yang aku gunakan Nah aku tutupin kekurangannya dengan kelebihan yang aku punya terus di bagian bawahnya juga aku tempelin bulu-bulunya guys biar kelihatan bagus gitu kan dan udah selesai deh gimana guys udah ketutupkan kurangannya sekarang aku mau tambahin gantungan gitu aku pakai tanirami kayak gini tinggal ditempelin aja di bagian belakang atau di bagian tengah wadahnya kayak gini guys tuh udah selesai gimana guys mudah banget kan kalian bisa coba aja di rumah ini nanti bakalan aku buat tempat P3K gitu lanjut aku mau gantungin di sebelah sini guys jadi aku pasang aku dulu tinggal digantungin aja deh di sini tuh di dapur ya tepatnya di sebelah meja makan kenapa aku taruh di sini karena kebetulan luasanya pinggit kan siapnya mau aku taruh di depan kamar yang pink tapi enggak bagus gitu guys jadi aku taruh di sini nanti aku bakalan buat tempat P3K kayak obat merah terus handsupply kayak gitu-gitu guys tapi aku belum punya nanti bakalan aku beli guys oke lanjut di sini aku punya toples mini gitu guys ini bekas dan sebenarnya aku punya tiga tapi satunya rusak nah aku juga punya kain sisa gitu kayak gini warnanya soft pink gitu bagus banget dan aku punya payet itu guys nanti sisa-sisa juga nah disini popesnya udah aku cuci ya udah bersih banget dan sekarang aku mau buka tukunya untuk nah gunting sesuai dengan ukuran ya disini aku bikin dua gitu karena dua toples kan tuh udah selesai dan ini sabrinya guys jadi walaupun enggak simetris gitu kan nggak apa-apa soalnya nanti juga gak kelihatan kan kayak gitu kan nah udah selesai ini dia hasilnya guys ini udah aku bikin dua nah lanjut disini ada kainnya disini aku potong segi empat gitu atau persegi ya disini aku juga bikin dua guys tuh potongnya random aja sih ukurannya soalnya eh ya nggak perlu diukur juga sih guys sesuatu nah langsung aja aku tempenin pahitnya di atas kainnya tadi terus aku lem pakai lem tembak ya untuk ngerekatinnya tuh udah kayak gini guys langsung aja aku ambil top tutup toplesnya kayak gini terus aku lem di bagian atasnya tuh terus aku tutupin pakai kain yang udah aku siapin yang tadi kayak gini guys terus di bagian pinggirannya itu aku tali pakai bali rami ikut pakai tali rami tadi kayak gini guys ini tuh susah banget karena tutup botolnya itu kayak kecil kayak gitu guys jadi ini tuh butuh proses yang panjang guys gak sesingkat ini ya kenyataannya deh nah kalau udah kayak gini langsung aku ikat ya get patent gitu jadi biar gak kepuka juga nah untuk di bagian pinggirannya itu kan enggak rapi jadi aku rapihin atau gunting-gunting gitu guys tapi enggak pesut karena kelamaan ya jadi pokoknya hasilnya kayak gini guys tinggal ditutup aja aku coba kayak gini terus di bagian pinggirannya yang kain-kain yang lebih nih aku udah potong ya nanti nah udah selesai guys kayak gini hasilnya tuh nah terus aku rapi-rapihin juga dan aku udah bikin dua-duanya guys nah jadi ini nanti bakalan aku isi kayak permen-permen gitu manaku taruh di atas kulkas guys jadi kalau misalkan udah makan pengen makan permen gitu kan enak langsung ambil aja di atas kulkas kayak gitu sini aku pakai permen milk milik kita gitu yang warna pink dan aku taruh aja di atas kulkas tuh udah deh lanjut di sini aku punya wall dekor aku yang gak kepake yang aku pernah buat kena digi wall dekor berapa ya aku lupa itu aku gantungin kayak gini guys tuh hasilnya lucu banget kan daripada gak kepake jadi aku pajang aja di sini guys buat kemanis gitu ye udah selesai guys semoga kalian suka jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh sosial indah kalian yang punya see you in my next video bye 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 Terima kasih.